Sudah 1 bulan lebih saya menggunakan Poco X6 Pro sebagai daily driver. Di video kali ini formatnya review, jadi saya akan ceritakan pengalaman baik buruknya seperti apa. Dan nanti akan ada tips bagaimana cara memaksimalkan penggunaan Poco X6 Pro ini. So, without wasting any more time, ini adalah review Poco X6 Pro by Dibu Gadget. Pertama saya akan ceritakan software experience-nya terlebih dahulu. Jadi untuk Poco X6 Pro ini sudah didatangkan dengan HyperOS pada saat dijual di Indonesia. Bahkan ini sudah saya update di update terbaru ya, yaitu HyperOS 1.0.4. Sebenarnya banyak happy-nya ya, ketimbang kecewanya. Salah satunya adalah, ternyata pada saat saya buka aplikasi yang berpotensi muncul iklan, kita bandingkan dengan Poco M6 Pro kemarin, ternyata Poco X6 Pro ini minim iklan. Dan ada satu hal yang ditingkatkan, yaitu dari segi keamanan smartphone-nya. Jadi kemarin saya mendapatkan telepon atau bahkan pesan, yang pesannya itu berpotensi spam ya, atau phishing. Jadi dia bisa memberikan warning atau peringkatan kita agar tidak mengeklik link yang saya dapatkan melalui SMS. Ini joss banget sih. Kemudian yang selanjutnya dari segi tampilan atau lock screen, ini juga lebih fresh, lebih estetik. Sekarang kalian bisa mengganti sesuai selera kalian. Kemudian ada yang saya suka yaitu picture in picture, ini seperti fitur di iPhone. Jadi pada saat teman-teman nge-play video, kalau kita pengen tiba-tiba pindah aplikasi, jadi videonya mengecil ya, dan tetap berlanjut. Dan kalau kemarin kalian melihat perbedaan antara software Poco X6 Pro dan Poco M6 Pro yang notabeneya mid-range, itu jelas lebih lengkap ya, fitur-fitur dan bahkan editing galerinya di Poco X6 Pro ini. By the way, bagi teman-teman yang penasaran dengan tema yang saya gunakan, ini saya juga download sendiri melalui aplikasi bawaan. Jadi kalian tinggal searching aja ya, tinggal sesuaikan selera teman-teman. Namun memang nggak perfect ya. Kalau kita menggunakan HP Xiaomi atau Poco, itu biasanya aplikasi bawaan seperti GateApps, Mi Browser, bahkan Mi Video, itu biasanya saya restrict terlebih dahulu agar tidak mengganggu notifikasinya. Dan ada satu hal yang selalu closing aplikasi terus ya, error aplikasi yaitu Instagram, itu terjadi sekitar seminggu terakhir ini. Tapi sekarang sudah tidak closing lagi ya Instagramnya, sudah fine. Mungkin itu karena memang aplikasi Instagramnya aja yang belum diupdate. Dan ternyata si Poco X6 Pro ini sudah menggunakan Android ke-14, jadi nggak ketinggalan-ketinggalan banget. Jadi so far, untuk pengalaman software-nya, ini cukup improve ketimbang MIUI. Kemudian untuk desainnya, sebenarnya dari segi layout kameranya, ini bukan style saya sama sekali. Menurut saya pribadi, kalau bisa pakai in case, ya pakai in case aja agar bisa menutupi. Dan dari beberapa warna yang tersedia di Indonesia, yaitu grey, black, dan yellow, saya nggak sel sama sekali memilih yang warna yellow. Karena yang warna abu-abu ataupun warna hitam, itu kan bahannya plastik. Sedangkan yang yellow ini, itu bahannya vegan leather. Ini pun vegan leather-nya sudah sama ya kelasnya dengan Xiaomi 13T. Feel-nya itu sama-sama premium. Ketimbang yang Poco M5, yang harganya cuma 1 jutaan, itu vegan leather-nya kayak abal-abal. Ada campuran polisternya. Ini jauh lebih premium. Walaupun saya nggak suka dengan desain layout kamera di Poco X6 Pro ini, tapi feel-nya itu masih solid dan ketipisan device-nya terjaga ya. Tapi kompensasinya di sini tidak ada 3,5mm audio headphone jack dengan desain setipis ini. Untuk kelengkapan yang lain, ini masih ada AR Blaster, ya di bagian atas. Kemudian untuk lubang speakernya, ini ada 2 di bagian atas dan bawah. Artinya ini stereo speaker, dan SIM tray-nya itu modelnya dual nano SIM. Jadi tidak support microSD. Untuk masalah kualitas stereo speaker-nya, ini menurut saya sudah bagus di rentan harganya. Dan kalau teman-teman ingin menaikkan level suara dari stereo speaker di Poco X6 Pro, aktifkanlah Dolby Atmos-nya. Kemudian untuk spesifikasinya, saya mulai dari layarnya dulu. Untuk panelnya, ini salah satu hal yang OP dari Poco X6 Pro. Dia menggunakan Crystal Rest Flow AMOLED Display dengan bentang layar 6,67 inci dan sudah support 120Hz refresh rate-nya. Kalian bisa melihat bezel-nya itu tidak hanya tipis, tapi juga simetris di semua sisinya. Bahkan selama kurang lebih satu bulan ini, saya cukup puas ya dengan resolusi 1,5K-nya. Ini benar-benar memanjakan mata saya, terutama untuk mengonsumsi multimedia. Bahkan untuk bermain game sekalipun dengan touch sampling yang tinggi, 480Hz. Ini benar-benar bisa diandalkan dan cukup responsif ya. Saya tidak mengalami delay touch ataupun ghosting layar sama sekali. Oh iya lupa, untuk kecerahan layarnya dia juga bisa tembus 1800 nits. Kemarin saya bandingkan dengan Poco M6 Pro, memang kalau kita mentokin brightness-nya, si Poco X6 Pro ini potensinya brightness-nya bisa lebih tinggi ya. Kemudian untuk support sidik jari di dalam layar, juga sudah ada di Poco X6 Pro ini. Salah satu komplain dari layarnya, cuma always on display-nya aja, yang hanya bertahan 10 detik. Tapi menurut saya ini juga tidak masalah sih, karena 10 detik itu cuma disentuh aja seperlunya, dia mati sendiri, alhasil baterainya lebih awet. Kemudian untuk spesifikasi yang lain, seperti dapur pacunya, dia menggunakan Diamond City 8300 Ultra, digabungkan dengan RAM 12GB, kemudian baterai 5000 mAh, bahkan dia sudah menggunakan UFS termutahir ya, yaitu UFS 4.0 dan LPDDR5X. Chipset ini lebih powerful dari Xiaomi 13T, yang notabene lebih mahal. Bahkan setelah saya melihat skor AnTuTu-nya, dia tembus atau melebihi Poco F5, yaitu Rp1.300.000.000. By the way, ini sudah saya gunakan mode performance, kenapa tidak bisa tembus di Rp1.400.000.000? Ya karena ini adalah versi yang varian 256GB, dan versi global, bukan yang versi resmi di Indonesia. Namun varian 256GB ini ya sama aja dengan yang 512GB yang dijual di Indonesia, cuma perbedaan kapasitas storage-nya aja. Ya untuk benchmark yang lain seperti Geekbench 6, dia single core-nya tembus di Rp1.200.000an, untuk multi core-nya tembus di Rp3.800.000an. Bahkan untuk 3DMark, wildlife stress test, stabilisasi performanya dia bisa tembus di 80%. Dengan performa seperti itu, buat kebutuhan sehari-hari jelas nggak ada kendala sama sekali. Bahkan saya mengedit video, short form video atau YouTube short dengan Poco X6 Pro ini, itu tidak ada copi atau lag yang berarti ya. Kemudian untuk bermain game seperti AOV, menurut saya ini masih game ringan. Grafiknya terbuka semua, bisa rata di 60fps. Kemudian untuk game PUBG, dia bisa unlock di 90fps. Tapi catatannya ada dua. Yang pertama untuk game berat seperti Genshin Impact. Sebenarnya kalau teman-teman masih menggunakan mode biasa, non-performance, itu di settingan lowest 60fps masih ada di kisaran 56-60fps ya. Tapi kalau sudah menginjak di settingan grafik medium 60fps, bahkan highest 60fps, saya sarankan teman-teman untuk mengaktifkan mode performance dan game turbo-nya agar fps-nya lebih stabil. Kemudian catatan selanjutnya adalah suhunya. Dengan performa yang melebihi Xiaomi 13T, itu memang suhu dari Poco X6 Pro ini hangat cenderung ke panas sih. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari seperti multitasking, bahkan nonton YouTube, menurut saya ini masih wajar aja ya. Ada di sekitar 40 derajat, meskipun agak hangat di bagian belakang. Kemudian untuk skenario bermain game seperti Genshin Impact, ini memang cenderungannya lebih panas ketimbang beberapa HP yang sudah saya tes di channel YouTube ini. Dia bisa nyentuh di 43 derajat ya. Kalau untuk smartphone lain di settingan lowest 60fps, dia cuma di 41-42 derajat aja. Kemudian pada saat saya mengisi daya dengan charger bawaan, dia juga bisa tembus di 43 derajat. Jadi habit-nya memang Poco X6 Pro, meskipun hangat cenderung ke panas, tapi untuk sehari-hari masih oke sih. Dan komensasinya memang hangat ke panas ini, itu performanya lebih loss ketimbang Poco F5. Kemudian untuk baterainya dengan kapasitas 5000 mAh, kemarin sempat saya bandingkan dengan Poco M6 Pro. Ya, meskipun sama-sama 5000 mAh, memang kalau kita melihat dari SOT di jam 11 malam, itu Poco M6 Pro itu sisa baterai, bahkan SOT-nya sedikit lebih awet ketimbang Poco X6 Pro ini. Tapi yang jadi catatan, SOT 5-6 jam itu saya gunakan untuk bermain game 1 jam lebih ya, Arena of Valor atau AOV, dan saya mix antara Wi-Fi dan seluler. Jadi, kalau teman-teman ngikutin channel ini dari awal, SOT 5-6 jam itu masuk dalam kategori ngepas. Tapi jangan khawatir, kecepatan charging-nya itu sudah cepat, ada di 67 Watt, dari 0-100 Watt, cuma butuh waktu sekitar 40-45 menit aja. Dan untuk sektor kameranya, main kameranya itu sudah mendukung 64MP dan sudah ada OIS-nya, dan kamera pendampingnya ya default aja, 8MP untuk ultrawide-nya, 2MP untuk makro, dan selfie-nya 16MP. Saya sudah membuat full review kamera dari Poco X6 Pro ini di video tersendiri ya, kiri atas ini. Saya akan ceritakan apa saja yang saya suka dan apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk kamera selfie-nya, baik untuk foto ataupun video, ini tergolong bagus ya, untuk smartphone yang fokusnya ke performa. Apalagi untuk video selfie-nya, dia bisa 1080p 60fps, dan stabil pula ya. Dan resolusi-nya bisa 1080p 60fps, tapi kerennya 1080p 60fps-nya cukup stabil sih, si Poco X6 Pro ini. Kemudian selanjutnya, fitur yang saya suka di Poco X6 Pro adalah mode video portrait, atau bokeh video. Meskipun ini by software, tapi dia di kamera utama, selfie. Dan ternyata sampai ultrawide-nya itu juga ada mode bokeh video. Ini benar-benar cukup menarik ya, bagi teman-teman yang ingin membuat video sinematik ala-ala. Kemudian untuk hasil kameranya, kemarin saya sempat bandingkan dengan Poco M6 Pro, kasta bawahnya, mid-range, memang secara skin tone, ini agak PR, ini terlihat diamond city banget. Terkadang memang skin tone-nya agak menguning gitu. Tapi untuk kebutuhan suari-sari, sudah cukup bagus ya, sepi dynamic range, detail, bahkan kemampuan insensor zoom-nya juga bisa diandalkan ya, Poco X6 Pro ini. Yang perlu jadi catatan, memang yang saya kurang begitu puas adalah naik mode-nya. Baik mode auto ataupun naik mode, ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian secara stabilisasi, terutama untuk kamera utamanya yang sudah mendukung OIS, ternyata di resolusi 4K 30fps itu ya agak sedikit jitter ya. Dan selanjutnya, meskipun hape ini mendukung mode HDR video, tapi saya jarang menggunakannya, karena terkadang apabila memang kondisi pencahayaannya sangat kontras, itu skin tone-nya itu terkorbankan dan terlihat soft-nya itu parah banget. Nah, sambil ngetes video bokeh-nya atau video potret-nya, yang saya suka dari fitur-fitur Poco X6 Pro, yang pertama adalah audionya. Ini langsung ya, tanpa ada mic tambahan. Hasilnya menurut saya, ini termasuk bagus ya audionya. Kemudian masalah NFC, kemarin ada yang tanya bahwa dia tidak bekerja NFC-nya di Poco X6 Pro. Coba di bagian atasnya, itu ternyata baru terdeteksi ya, di dekat kameranya, ketimbang di bagian bawah. Dan secara haptic feedback, ya menurut saya, ini di atas rata-rata ya, kemarin saya bandingkan dengan Poco F5, lebih oke si Poco X6 Pro ya, terutama yang warna kuning ini. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Poco X6 Pro, yang dulunya di Poco X5 Pro itu masuk dalam kategori mid-range, sekarang sudah pindah ke flagship killer. Karena dua faktor yang membuat Poco X6 Pro ini menjadi flagship killer, adalah performanya sudah bersaing dengan Poco F5, bahkan melebihi Xiaomi 13T, dan harganya juga di kisaran Poco F5. Jadi, menurut saya ini sudah masuk ke segmen baru ya, Poco X6 Pro. Dan kembali ke pertanyaan, sesuai judul video ini, apakah saya puas dengan Poco X6 Pro sebagai daily driver? Jawabannya, puas banget. Saya bisa kasih skor 9 dari 10. Apa yang saya dapatkan, itu melebihi apa yang saya bayar. Tapi memang kalau kita pergi ke Xiaomi official store-nya, itu masih belum restock alias goib, tapi kalau teman-teman mencari di marketplace, itu masih tersedia ya. Harganya sedikit lebih mahal sih. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir, apabila teman-teman ada request, Poco X6 Pro ini diversuskan HP apa, mohon gue silakan komen di kolom komentar di bawah. Jaga kesehatan, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.